Harta karun jenghiskan, jilid 05. Akan tetapi, pemuda itu tidak nampak bingung atau kecewa mendengar ucapan itu. Aku mengerti, Nona. Aku tahu bahwa tanpa bantuanku sekalipun, anjing itu sama sekali tidak akan mampu mengganggumu. Hanya kupikir, tidak sepantasnya kalau Nona sendiri yang turun tangan menghajar orang kasar macam dia. Padahal, andai kata tidak ada aku sekalipun di hadapan Nona, terutama dengan hadirnya dua orang pendekar yang berilmu tinggi seperti kedua orang yang duduk di sebelah kiri itu, penjahat kecil semacam hai pacu itu akan mampu berbuat. Apakah berkata demikian, pemuda itu menoleh kepada Tian Xin dan Kim Hong, lalu menjurah ke arah mereka. Gadis itu pun menoleh, kemudian dia pun tersenyum manis kepada Tian Xin. Aku pun tahu dan merasa kagum sekali kepada mereka, lanjut pemuda itu. Mendengar ini, Kim Hong tertawa dan berkata, eh haha, sobat sastrawan yang hebat, setelah menjamu remuk, mengapa engkau tidak makan bersama kami sekalian belajar kenal? Tian Xin juga cepat bangkit dan menjurah kepada gadis itu. Agaknya kita semua saling mengagumi, bagaimana jika kita berempat makan semeja dan minta disediakan hidangan baru yang segar? Sudikah Nona. Tidak seperti ketika menghadapi pemuda sastrawan tadi, kini gadis ini tersenyum manis dan berkata, terima kasih, aku pun ingin sekali berkenalan dengan Jiwi, lalu gadis itu memanggil pelayan, menyuruh pelayan membersihkan meja baru dan mereka berempat pun lalu duduk di satu meja. Hahaha, sungguh baik sekali nasibku hari ini. Perkenalkanlah, aku sibuk bernama Kok Siang seorang pelancong dari Tian Xin. Sungguh berbahagia sekali hatiku karena dapat berkenalan dengan tiga orang yang liai dan amat mengagumkan, sambil berkata begini, pemuda itu bangkit dan menjurah kepada mereka bertiga, satu demi satu, sikapnya akrab, ramah dan kocak sekali sehingga Kim Hong tersenyum dan merasa segera. Aku semakin suka kepada sastrawan yang berwatak lembut, tidak pemarah dan selalu gembira ini. Aku sibuk, bernama Ing Wee, kata gadis itu, lebih ditujukan kepada Tian Xin daripada kepada dua orang yang lain karena ketika memperkenalkan dirinya, matanya tidak pernah melepaskan wajah Tian Xin. Nama yang amat indah kata Bu Kok Siang, sastrawan muda yang usianya kurang lebih 23 tahun itu. Dan aku pun pernah mendengar bahwa di kota Raja ada seorang hartawan besar. Nama Bu Wan Gwe, hartawan Bu, sudah sangat terkenal, bukan hanya karena kaya raya melainkan juga karena dermawan. Ah, itu hanya berita yang dilebih-lebihkan. Bu Wan Gwe adalah ayahku, dan jangan terlalu memuji, kata Bu Win Wee dan sekali ini mau tidak mau dipandangnya Kok Siang sambil tersenyum simpul. Aha, ternyata putri Bu Wan Gwe. Wah, dibandingkan dengan harta kekayaan orang tuamu, aku tidak lebih hanya seorang jembel saja, Sio Chia kata pula Kok Siang. Hem, saudara Bu terlalu merendahkan diri, tegur Kim Hang tersenyum. Eh, eh, sampai lupa. Jiwi, kalian berdua, belum memperkenalkan diri, kata Kok Siang, dan sepasang pendekar itu melihat sinar aneh berkilat dari kedua mata pemuda itu, sinar kecerdasan sehingga mereka dapat menduga bahwa dibalik sikap yang acuh-ta'acuh itu sebenarnya tersembunyi perhatian yang besar. Namaku Ceng Tian Xin dan dia adalah Toan Kim Hong, kata Tian Xin sambil lalu, tapi dia memperhatikan kalau-kalau kedua orang itu mengenal namanya. Akan tetapi gadis itu tidak kelihatan terkejut, dan pemuda itu pun hanya mengerutkan alisnya. Ceng Tian Xin, serasa pernah aku mendengar nama ini, seperti tidak asing bagiku, akan tetapi, baru sekarang aku berjumpa dengan Tai Hiap. Ahaha, buang saja Tai Hiap itu, engkau sendiri pun berkepandayan hebat, saudara Bu. Tidak ada sekuku hitam Ceng Tai Hiap dan juga Toan Li Hiap, ahaha, nama Toan Kim Hong sungguh indah sekali. Kim Hong tersenyum dan menatap wajah ganteng itu. Hik-hik, agaknya saudara Bu Koks yang ini selain pintar bersajak, pintar ilmu silat, juga memiliki kepandayan untuk merayu dan memuji-muji nama wanita. Sungguh mempunyai banyak macam kepandayan. Ucapan ini sebenarnya dapat dianggap sebagai tamparan, akan tetapi karena Kim Hong mengatakannya dengan nada sungguh-sungguh, bukan mengejek, dan sambil tersenyum manis, maka pemuda itu pun tertawa gembira. Mereka segera makan minum sambil bercakap-cakap gembira. Tian Xin dan Kim Hong mendengar bahwa Ing Bue selain menjadi putri seorang hartawan yang kaya, juga sejak kecil dia mempelajari ilmu silat hingga mencapai tingkat yang cukup tinggi sehingga andai kata-tata di Koks yang tidak tulung tangan, dia sendiri pun akan sanggup menghajar penjahat kasar itu. Karena selain sebagai seorang gadis kaya, juga dia merupakan seorang gadis ahli silat, maka tidaklah mengherankan kalau Ing Bue suka melakukan perjalanan seorang diri, dan malam itu memasuki restoran tanpa teman lagi, seperti biasanya seorang gadis Keng Hau yang bebas. Ada pun Bu Koks yang, menurut pengakuannya adalah seorang perantau yang bertempat tinggal di kota Tian Xin dan kebetulan sedang melancong ke kota Raja. Baru tiga hari dia berada di kota Raja. Semua nampaknya kebetulan saja, akan tetapi diam-diam pasangan pendekar ini menduga dengan penuh keyakinan bahwa kedua orang muda yang menjadi teman baru itu sama sekali bukan secara kebetulan saja bertemu dengan mereka. Malah kemunculan hai pacu tadi pun bukan tidak mungkin sudah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi, tentu saja mereka tidak mau menyinggung soal ini. Semakin cerdik keadaan lawan, makin menariklah permainan itu. Mereka sendiri mengaku sebagai dua orang yang melancong kota Raja, datang dari utara tanpa memberitahu mengenai hubungan mereka berdua. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka adalah teman-teman baik saja. Mereka lalu berpisah sebagai kawan-kawan baru setelah saling berjanji akan berkunjung ke rumah Bo Win Bu E yang mengundang mereka. Akan tetapi yang terutama mendapat perhatian dan undangan khusus dari In Bu E adalah Tian Xin. Tidak salah lagi, mereka berdua itu tentu ada hubungannya dengan urusan ini. Demikian kata Tian Xin setelah mereka tiba di kamar hotel mereka. Aku pun berpendapat begitu. Dan gadis itu memiliki si Bong, sungguh kebetulan sekali si-nya sama dengan si dari kepala penjahat besar di kota Raja yang pernah kita dengar dari Liong Kut Pian Ban Lok itu. Kau maksudkan pepi mokobong Kim Seng. Kim Hang mengangguk. Sikapnya sungguh mencurigakan sekali dan, dan, dia selalu memperhatikan engkau, juga kelihatan selalu hendak memikat. Eh, kau cemburu tentu saja sejak tadi Tian Xin sudah dapat mengetahui betapa In Bu E selalu memikatnya dan betapa Kim Hang melihat hal ini dengan perasaan cemburu yang disembunyikan. Siapa cemburu? Sastrawan itu pun ganteng dan menarik sekali jawab Kim Hang. Tian Xin maklum bahwa kekasihnya itu sengaja menyebut-nyebut nama Khoi Seng untuk membalasnya. Pemuda itu pun patut diperhatikan, dia tidak kalah menarik dan mencurigakan daripada In Bu E. Karena itu, aku ingin agar engkau mencari dan menyelidikinya. Dan engkau sendiri akan menyelidiki In Bu E. Eh, tepat. Kita membagi tugas dan kurasa dari mereka itulah kita akan mengetahui tentang rahasia peta yang hilang. Hem, tugas yang manis dan menyenangkan bagimu, ya? Kim Hang, keadaan kita sama saja. Maksudmu, aku bisa tertarik kepada In Bu E. yang manis, akan tetapi engkau pun bisa saja tertarik kepada Khoi Seng yang ganteng. Bukan engkau saja yang bisa cemburu, aku pun bisa. Jadi, nah, kita uji diri serta batin sendiri. Sedikit main-main, apa salahnya? Dan yang paling penting adalah kita bukan mengejar asmara, namun mengejar rahasia peta. Ingat Tian Xin tersenyum. Kim Hang membalas pandang matu itu, dan tersenyum pula. Keduanya pun mengerti, lalu saling rangkul dan keduanya roboh di atas pembaringan sambil tertawa-tawa dan mereka segera tenggelam di dalam lautan kemesraan dan pencurahan kasih sayang mereka satu sama lain. Gadis yang sedang membaca kitab seorang diri di pondak mumil di tengah taman bunga itu sungguh nampak cantik manis di bawah sinar lampu merah. Dan pondok yang terbuka jendelanya itu dipenuhi dengan keharuman bunga-bunga mawar yang sedang mekar dan juga bunga-bunga lain yang memenuhi taman. Tidak ada seorang pun pelayan yang menemani Bowin Bwee. Memang Nwee ingin bersendirian membaca kitab dan dia telah mengusir semua pelayan dari pondok di taman bunga keluarganya yang kaya raya. Bulan di luar pondok amat cemerlang karena malam itu memang menjelang bulan purnama yang akan muncul dua malam lagi. Bulan sudah nampak bundar dan cerah. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di dalam pondok itu sudah berdiri seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Sekali pria itu mengebutkan lengan bajunya, maka padamlah lampu yang terletak agak jauh, terletak di atas meja. Hal ini membuktikan betapa hebatnya tenaga sinkang dari pria itu. Keadaan dalam pondok mendadak menjadi gelap remang-remang karena kini hanya mendapatkan sedikit penerangan dari cahaya bulan. Akan tetapi Nwee tidak nampak terkejut. Memang semenjak tadi dia telah menanti. Dia hanya bangkit berdiri, menoleh ke arah pria itu. Paman, katanya lirih sebagai sambutan. Nwee, bagaimana hasilnya? Aku telah berhasil menghubungi mereka, Paman. Akan tetapi aku harus bertindak secara hati-hati sekali. Mereka berdua mempunyai ilmu yang amat tinggi, dan mengingat bahwa pemuda itu adalah pendekar sadis, hatiku sungguh tidak tenang sekali. Hem, sudah ku katakan bahwa engkau tak perlu mengandalkan ilmu silatmu. Untuk menghadapinya dalam hal itu, serahkan saja kepada ku kelak. Yang penting engkau harus dapat memikatnya, menarik perhatiannya sehingga dia dapat menceritakan dengan terus terang tentang kunci emas itu. Bagaimana hasilnya malam kemarin itu? Sebetulnya, dengan bantuan Hai Pacu telah kuatur seperti yang Paman kehendaki. Akan tetapi sialan benar, ada yang campur tangan dan sama sekali di luar rencana kita. Muncul seorang sastrawan muda dari Tianjin bernama Bu Kok Xiang yang memiliki kepandaian tinggi juga. Melihat gerakannya ketika dia mengalahkan Hai Pacu, tentu kepandaiannya lebih tinggi daripada tingkatku. Hem, jadi engkau gagal karena ulah sastrawan jahil itu? Gagal sama sekali sih tidak? Sebab aku berhasil berkenalan dengan mereka, juga dengan sastrawan itu tentu saja, dan aku sudah menjadi kenalan mereka, malah sudah ku undang dia untuk datang ke sini. Bagus, kau atur saja dan jangan engkau men-men, inble-e. Jika berhasil, maka selain akan mewarisi ilmu-ilmu simpananku, engkau juga akan memperoleh sebagian dari harta pusaka jenghiskan itu. Akan tetapi kalau engkau menolak dan menghianatiku, awas kau, aku tidak akan mengampunimu lagi. Ayah bundamu akan mendengar semuanya. Paman, gadis itu terisak. Jangan khawatir, aku tidak akan sekejam itu, engkau adalah keponakanku sendiri. Akan tetapi engkau harus mentaati perintahku, hanya sekali ini. Mengerti? Baik, Paman. Nah, aku pergi dulu. Lakukan secepat mungkin dan harus berhasil tiba-tiba orang tinggi besar itu berkelebat dan lenyap dari situ seperti setan saja. Inble-e menyalakan lampu dengan jari-jari tangan gemetar. Wajahnya masih agak pucat dan jantungnya berdebar tegang. Setelah lampu menyala, barulah hatinya tenang, akan tetapi pikirannya mengenang keadaan dirinya dan tanpa dapat ditahan lagi. Gadis itu pun menangis sambil meletakkan kepala di atas kedua lengannya di atas meja. Entah berapa lamanya dia terhanyip dalam kedukaan ini, dia tidak ingat lagi. Nona Inble-e, kenapa kau menangis? Inble-e terkejut bukan main dan sekali tubuhnya bergerak, dia telah meloncat keluar dari kamar kondok itu lantas dia berhadapan dengan seorang pemuda yang tadi berdiri di luar jendela, pemuda yang bersikap tenang dan bukan lain adalah Bu Kok Siang. Ahaha, kiranya engkau, Inble-e berkata dengan hati lega ketika melihat siapa orangnya yang barusan menegurnya tadi. Akan tetapi segera dia teringat akan kedatangan orang pertama tadi, maka sambil berusaha menatap wajah di bawah sinar bulan yang sayu itu, dia pun bertanya, Sudah lamakah engkau tiba di sini? Kok Siang mengangguk? Lama juga, aku tadi berlindung di balik rumpun bunga di sana. Ahaha, jadi, jadi kau tadi melihat? Pemuda itu mengangguk. Ahaha Inble-e menjadi terkejut sekali dan menggunakan kedua tangan untuk menutupi mukanya. Sentuhan tangan pemuda pada pundaknya itu halus sekali, sama sekali tak mengandung kekurang ajaran dan suara itu tergetar penuh perasaan. Inble-e, Nona, tenangkanlah hatimu. Aku tidak sengaja melihat semua itu tadi, tapi, percayalah aku tak akan pernah mengatakannya kepada siapapun juga. Aku bersumpah. Dan kau jangan khawatir, aku, aku siap untuk melindungimu dari ancaman apapun juga, dengan taruhan nyawaku. Gadis itu menurunkan kedua tangannya dan sampai lama dia memandang wajah pemuda itu, memandang dengan penuh keheranan dan keraguan. Kemudian dia berkata, marilah kita bicara di dalam. Di sini bisa terlihat orang lain. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Inble-e memasuki pondok itu diikuti oleh Kok Siang. Kemudian, sesudah menutupkan daun jendela, Inble-e bersikap agak tenang dan mencoba untuk menahan getaran suaranya yang masih terguncang. Bu Kongcu, eh, haha, saudara Kok Siang, kau duduklah. Mereka duduk berhadapan dan kembali di bawah penerangan lampu. Kini mereka saling pandang dan sinar mati mereka bertaut sampai lama sekali. Gadis itu lalu menunduk dan menarik napas panjang. Jawab pertanyaan-pertanyaanku. Pertama, kenapa malam-malam begini engkau datang ke sini, bukan berkunjung sebagai tamu namun datang seperti ini, melalui taman seperti pencuri? Pertanyaan itu tak mengandung kemarahan, akan tetapi tatapan mati itu demikian tajam seakan-akan gadis itu hendak menjenguk isi hati pemuda itu. Kok Siang yang biasanya berjenaka itu, sekarang nampak serius. Entahlah, aku tidak dapat tidur, Siang tadi aku ingin mengunjungimu akan tetapi selalu teringat akan perbedaan keadaan antara kita, membuat aku ragu-ragu. Tapi malam ini, aku begitu gelisah dan ingin sekali berjumpa denganmu, atau setidaknya melihatmu, atau paling tidak melihat rumahmu dan, disinilah aku. Ketika lewat di rumahmu, aku semakin ingin melihatmu, maka dengan lancang aku telah meloncati tembok ke lalu ke taman ini dan sungguh kebetulan sekali aku melihatmu dan tadi. Cukup. Kini pertanyaan kedua. Apakah kau tadi mengenal orang itu? Pemuda itu menggeleng. Terlalu gelap untuk dapat melihatnya dan gerakannya demikian cepat, seperti setan menghilang saja. Akan tetapi dia itu pamanmu, bukan? Kedua tangan gadis itu mencengkeram lengan pemuda itu, bukan serangan, melainkan cengkeraman karena terkejut. Kau, kau tahu. Kok Siang menggelengkan kepala? Aku tadi lapat-lapat mendengar yang kau menyebut dia paman, dan, aku, aku tidak sengaja mendengar ancamannya yang terakhir tadi, yaitu kata-kata ini, nah, aku pergi, lakukan secepat mungkin dan harus berhasil. Ah entah apa artinya keluhan ini, mungkin juga perasaan lega karena pemuda itu tidak mengetahui semuanya, atau juga khawatir. Kok Siang tidak dapat menyelami hati gadis ini? Akan tetapi Indwe melepaskan cengkeraman tangannya, lalu duduk kembali. Sekarang, jawablah sejujurnya, ahaha, jangan sembunyikan rahasia, jawablah sejujurnya, kenapa engkau bersikap seperti ini kepadaku? Mengapa engkau tadi mengatakan bahwa engkau hendak melindungi aku dari ancaman apapun juga, dengan taruhan nyawamu sekali ini, dengan terang-terangan Indwe memandang wajah pemuda itu, sinar matanya seperti hendak menembus dan mengetahui isi hati pemuda itu. Berdebar rasa jantung Kok Siang Beberapa kali dia menelan ludah sebelum menjawab, kemudian dia pun berkata, suaranya lirih dan tergetar penuh perasaan, demi Tuhan, aku bersumpah bahwa apa yang hendak ku katakan ini adalah yang sejujurnya. Nona, Alh, Bwe Moy, terus terang saja, selama hidupku belum pernah aku jatuh cinta. Akan tetapi sejak aku bertemu denganmu di restoran itu, melihat sikapmu menghadapi penjahat, aku sudah jatuh hati kepadamu dan aku telah mengambil keputusan bahwa engkau lah wanita satu-satunya yang kuingin agar menjadi jodohku. Akan tetapi, mendengar bahwa engkau adalah putri seorang hartawan besar, timbul keraguanku karena aku tidak ingin dianggap pengejar harta dan hendak mengawini hartamu. Aku, aku cinta padamu, Bwe Moy. Nah, terus terang saja ku katakan ini, daripada ku simpan-simpan hingga menjadi racun hatiku. Ketika melihat engkau menangis begitu sedih tadi, aku merasa bahwa akulah orangnya yang harus melindungimu dengan taruhan nyawaku. Ahaha, tidak, tidak dan tiba-tiba ingwe menutupi mukanya dan menangis lagi. Bwe Moy, jangan salah sangka. Aku sungguh tidak menginginkan hartamu. Aku sendiri bukanlah orang yang terlampau miskin, walaupun tidak sekaya ayahmu. Akan tetapi aku mempunyai cinta dan biarpun baru satu kali kita saling berjumpa, akan tetapi aku sudah yakin bahwa aku cinta padamu dan, aku bersedia menjadi jodohmu walaupun engkau tidak membawa harta secuil pun. Akan tetapi ucapan itu bahkan membuat ingwe menangis semakin sedih. Bwe Moy, maafkan aku, ampunkanlah kalau aku menyinggung perasaanmu. Inbwe menggelengkan kepala. Biarkan aku menangis, biarkan aku menangis, dan dia pun mengguguk. Kok siang diam saja, hanya memandang dengan hati terharu dan dia tahu bahwa gadis itu bukan tersinggung melainkan sedang berduka, dan agaknya baru sekarang mendapat kesempatan untuk menumpahkan semua kedukaan hatinya melalui air matanya. Setelah tangisnya meredah, akhirnya gadis itu mengangkat muka dan memandang kepada pemuda itu dengan wajah pucat dan mati merah. Sampai lama ia memandang, kemudian berkata lirih, aku percaya, sudah kurasakan sejak kemarin malam. Akan tetapi, aku, aku sungguh tidak berharga untuk menjadi istrimu atau istri siapapun juga, kembali ia menangis. Kok siang terkejut dan cepat memegang tangan yang tergetar itu. Ah, moi-moi, kenapa engkau bicara seperti itu? Engkau seribu kali lebih berharga daripada aku. Engkau tidak mengerti, ahaha, baiklah, dengarkan akanku ceritakan kepadamu. Duduklah yang tenang, dan dengarkan ceritaku. Malah petaka itu terjadi tiga tahun yang lalu. Kau tahu, semenjak kecil aku berlatih silat, dibimbing oleh pamanku yang ilmu silatnya amat tinggi. Aku berlatih bersama beberapa orang murid pamanku. Sesudah aku dewasa, tiga tahun yang lalu, aku berusia delapan belas tahun, dan keadaan pamanku itu, walaupun dia lihat tetapi, ah, dia bukan orang baik-baik, dia bergaul dengan orang-orang jahat, bahkan menjadi pemimpin mereka. Begitu pula murid-muridnya, dan, ahaha, aku terpikat oleh seorang suhengku, sampai, sampai pada suatu hari, dalam mabukku akibat kami minum arat, agaknya sudah disengaja oleh suhengku itu. Aku, aku menyerahkan diriku padanya, gadis itu menundukan mukanya yang menjadi merah sekali. Kemudian dia yang mengepal tinjunya dan mengangkat muka. Nah, kini telah kau dengar baik-baik. Apakah engkau masih berani mengaku cinta padaku? Pengakuan itu bagaikan halilintar menyambar kepala pemuda itu. Dia menjadi nanar dan wajahnya pucat, matanya menjadi sayu dan merenung kosong. Akan tetapi, dia segera menggoyang kepalanya dan juga mengepal tinju. Wee, moi, aku cinta padamu sekarang. Yang kucinta adalah engkau sekarang ini, bukan engkau dahulu-dahulu dan bukan pula keperawananmu. Nah, sudah dengarkah engkau? Ucapan yang keras itu mengejutkan Inwee, juga mengherakannya. Tapi, tapi, lanjutkan ceritamu. Aku merasa menyesal sekali akan peristiwa itu dan aku, aku lalu membunuh suhengku itu. Aku tahu bahwa dia sengaja memikat dan melolohku dengan arak keras, dan akhirnya aku juga tahu bahwa aku sama sekali tidak cinta padanya dan bahwa dia pun hanya mau mempermainkan aku. Paman, yaitu suhu kami sudah tahu akan hal itu. Dia membantuku, merahasiakan hal itu. Kalau dia memberitahu kepada ayah, tentu ayah akan marah sekali dan mungkin aku akan diusir, tidak akan menjadi ahli warisnya karena ayahku tidak suka anak perempuan. Nah, kemudian Paman membantuku, menyimpan rahasia itu akan tetapi sebaliknya aku juga harus membantunya. Membantunya? Membantu apa? Macam-macam, pokoknya yang mendatangkan uang. Malah aku sering disuruh mencuri barang-barang berharga milik ayah dan ibu untuknya, dan aku disuruh pula melakukan kejahatan bersama murid-murid dan anak buahnya. Ah, aku terpaksa, aku takut kalau sampai ayah dan ibu tahu bahwa aku sudah bukan gadis lagi, aku bahkan terus-menerus menolak kalau mau dikawinkan. Ahaha, betapa aku telah menderita hebat. Bukan hanya karena keadaanku ini, akan tetapi juga akibat penekanan Paman. Gadis itu menangis lagi, dan kini tanpa ragu-ragu lagi pemuda itu melangkah maju, lantas memegang tangannya. Dwe-emoi, pandanglah aku baik-baik. Nah, apakah sekarang engkau percaya bahwa aku cinta padamu? Mencinta dengan murni dan tulus, bukan hanya mencinta keperawananmu atau harta bendamu. Mereka saling pandang dan gadis itu mengangguk. Dengarkan baik-baik kalau engkau percaya dan engkau dapat membalas atau menerima cintaku. Engkau sudah bertindak keliru. Semestinya, engkau berterus terang kepada ayah bundamu dan menghadapi segala akibatnya. Dengan membiarkan dirimu diperalat oleh orang lain, maka berarti engkau semakin dalam terperosok. Sekarang, kau ceritakanlah semuanya kepada aku. Tidak, aku tidak berani, engkau tidak tahu betapa lihainya pamanku. Gadis itu berkata dengan muka pucat dan maceliar memandang ke kanan-kiri. Engkau pergilah, siangku, pergilah dulu, dan biarkan aku berpikir dengan matang, kedatanganmu terlalu tiba-tiba. Besok, besok atau lusa kita bertemu lagi, di sini, malam-malam begini, sekarang kau pergilah. Kok siang menghela nafas, tidak berani memaksa. Baiklah, akan tetapi ingatlah selalu bahwa di dunia ini ada bukok siang yang akan melindungimu dengan taruhan nyawa, yang akan tetap mencintamu dan tidak mempedulikan riwayatmu yang sudah lalu. Nah, selamat tinggal, sampai jumpa besok atau lusa malam. Baik, siangku, kalau engkau melihat lampu merah di pondok ini, jendelanya terbuka, berarti aku menantimu di sini. Pemuda itu mengangguk, menggenggam kedua tangan itu, kemudian dia meloncat keluar dan lenyap dalam kegelapan malam. Ingue memandang ke arah lenyapnya pemuda itu dengan metu sayu, kemudian termenung-menung dan akhirnya ia pun kembali menangis sendirian, menahan isaknya supaya tidak menimbulkan suara. Peristiwa yang baru saja terjadi itu terlalu hebat baginya. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa ada bayangan yang mendekatinya, kemudian terdengar suara orang di balik jendela. Hem, diam-diam engkau telah punya pacar, ya? Baik, selesaikan tugasmu sampai berhasil dan engkau akan menikah dengan pacarmu itu, aku yang akan membujuk orang tuamu agar setuju. Akan tetapi kalau engkau mengkhianatiku, pacarmu itu akan kubunuh dan rahasiamu akan kuumumkan tidak hanya kepada ayah bundamu, akan tetapi kepada semua orang. Paman Ingue berseru kaget sekali akan tetapi bayangan itu telah cepat berkelebat dan akhirnya lenyap. Ingue hanya dapat merenung dengan wajah pucat. Kemunculan guru atau pamannya yang lihai itu seketika langsung membuyarkan harapan serta hayalnya yang baru timbul bersama munculnya pemuda sastrawan itu. Sedikit harapan itu bagaikan awan tipis yang tersapu badai. Bu Kongcu. Tunggu sebentar. Bu Kong siang yang sedang berjalan seorang diri pada pagi hari itu tentu saja mendengar teriakan suara wanita ini, maka ia pun cepat berhenti melangkah lalu menoleh. Wajahnya segera berseri dan bibirnya tersenyum ketika dia melihat siapakah gerangan wanita yang memanggilnya itu. Ternyata yang memanggilnya tadi adalah wanita cantik yang waktu itu telah dikenalnya di dalam rumah makan, yang bernama Tuan Kim Hong. Setelah wanita itu tiba di depannya, Kok siang cepat mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil berkata, Ahaha, ku sangka siapa, tak taunya Nona Tuan. Dan harap jangan menyebutku Kongcu, cuan muda, membuat aku menjadi malu saja. Selamat pagi, Bu, tuaku. Biarku sebut tuaku, biarpun mungkin aku lebih tua. Engkau tahu, wanita selalu ingin dianggap lebih muda, kata Kim Hong tersenyum. Kok siang tertawa? Dan memang kelihatannya engkau jauh lebih muda daripada aku, Nona. Sepagi ini engkau hendak ke manakah? Dan mengapa Nona sendirian saja? Mana saudara Cheng Tian Xin yang gagah perkasa itu? Dia tinggal di kamarnya di hotel. Aku memang sengaja keluar hendak mencarimu. Pemuda itu mengangkat dua alisnya dan memandang heran. Lih yap, eh haha, Nona mencari aku? Ya nasib mujur. Sungguh beruntung sekali. Ada keperluan apakah gerangan? Kim Hong tertawa, manis sekali. Kita sudah saling berkenalan, apakah kalau tidak ada urusan penting tidak boleh mencari dan mengunjungi? Tadi aku lewat di depan hotelmu tapi engkau tidak ada, lalu kulihat engkau berjalan sendirian, seperti orang tergesa-gesa, maka ku panggil. Apakah aku menggangumu? Kalau begitu biarlah aku pulang lagi saja. Eh haha, ah, nanti dulu. Tentu saja aku girang dapat bertemu denganmu, Nona. Aku pun belum sempat mengunjungi rumah penginapan kalian, dan kebetulan dapat berjumpa di sini. Nah, kemana kita pergi sekarang untuk merayakan pertemuan ini? Aku ingin bercakap-cakap denganmu, butuh aku. Kalau begitu, mari kita pergi ke taman umum di tepi sungai, di sana indah dan sepi. Tidak enak bercakap-cakap di tepi jalan seperti ini. Mereka lalu berjalan bersama menuju ke taman yang luas itu. Kota Raja terkenal dengan taman-tamannya yang indah, akan tetapi hanya beberapa buah saja yang terbuka untuk umum, diantaranya taman di tepi sungai yang dikunjungi oleh dua orang muda itu. Banyak orang yang bertemu dengan mereka di jalanan memandang pasangan ini dengan rasa kagum karena memang pasangan ini cocok sekali. Yang wanita cantik jelita, yang pria juga tampan dan ganteng. Dan keduanya tidak merasa canggung berjalan bersama, seolah-olah mereka memang telah menjadi sababat baik sejak dahulu. Pada sepanjang perjalanan menuju ke taman bunga itu, Kim Hang mendapat kenyataan bahwa pemuda itu telah hafal akan keadaan Kota Raja, dapat menunjukkan tempat-tempat penting kepadanya, seperti seorang penunjuk jalan yang pandai dan ramah. Pagi itu taman di pinggir sungai masih sepi. Hanya ada beberapa orang saja yang sedang berkunjung dan berjalan-jalan di dalam taman, dan mereka itu tentu para pendatang dari luar kota. Ada pula yang pesiar naik perau di pinggir sungai. Kim Hang dan Cox yang memilih tempat duduk di tepi kolam ikan emas, di atas sebuah bangku panjang di mana mereka duduk berdampingan. Nah, sekarang kita berada di tempat sepi, berdua saja. Apakah yang hendak kau katakan kepadaku, Nona? Butu aku, bukan aku yang ingin mengatakan sesuatu kepadamu, akan tetapi engkaulah yang sebaiknya mengatakan dengan terus terang kepadaku mengenai dirimu, kata Kim Hang sambil menatap wajah tampan itu dengan tajam dan penuh selidik. Pemuda itu mengerutkan alisnya. Maksudmu, Kim Hang memutar tubuhnya sehingga sepenuhnya menghadapi pemuda itu dan pandang matanya mencorong, mengejutkan hati pemuda itu. Butu aku, kiranya engkau tidak perlu bersandiwara lagi. Kemunculanmu di restoran itu tentu bukan sebuah hal yang kebetulan saja. Engkau membawa suatu rahasia dan engkau tentu telah mengenal kami, setidaknya engkau mengetahui sesuatu tentang kami. Benarkah itu? Hening sejenak. Pemuda itu masih mengerutkan kedua alisnya dan kini pandang matanya juga serius, berkilat dan penuh semangat, tak lagi disembunyikan dibalik kejenakaan dan kegembiraannya. Mengapa engkau dapat menduga seperti itu, Nona? Adakah sesuatu yang mencurigakan dalam tindak tanduku selama ini dia memancing karena masih meragukan kata-kata Kim Hang tadi yang dianggapnya hanya dugaan-dugaan belaka? Kim Hang tersenyum, senyuman yang mengandung ajakan. Kau kira kami begitu bodoh? Engkau adalah seorang yang memiliki ilmu silat yang tinggi, tetapi engkau bersikap bodoh dan berkelakar. Kemudian secara sengaja engkau melemparkan hai pacukan hoa yang kau robohkan di restoran itu kepada kami. Ya, kami tahu bahwa dengan sengaja engkau melemparnya kepada kami, dan tentu saja ini berarti bahwa engkau hendak menguji kami dan berarti pula bahwa engkau sudah tahu atau menduga sesuatu mengenai kami. Nah, ku minta engkau bicara belak-belakan saja, kecuali kalau engkau hendak menganggap kami sebagai musuh. Sejenak pemuda itu memandang kagum, lalu menarik napas panjang. Ayah, sungguh aku sudah bertindak ceroboh sekali, tidak tahu menghadapi gunung Taisan yang menjulang tinggi, tidak tahu bahwa Nona amatlah cerdas dan pandai. Tentu sikapku waktu itu sudah memancing tawa dalam hati kalian. Maafkanlah. Terus terang saja aku mengetahui pada waktu kalian menghadapi siang tunggeroho, dan biarpun aku tidak mendengar sendiri percakapan antara kalian dengan mereka, akan tetapi aku dapat menduga kenapa kalian dicari oleh mereka itu. Tentu karena urusan, petara hasia dan kunci emas, bukan? Kim Hang tidak terkejut, melainkan tersenyum. Memang dia dan Tian Xin telah menduga bahwa pemuda ini tentu ada kaitannya dengan urusan itu. Bagus, ternyata engkau pun tersangkut. Tidak tahu engkau berdiri di pihak manakah katanya sambil melirik tajam. Kok siang menggelengkan kepala? Tidak berdiri di pihak manapun, melainkan di pihakku sendiri. Aku hendak menyelidiki siapa yang telah membunuh pamanku. Pamanmu? Ya, Long Siu Chai adalah pamanku. Ah, engkau tentu pernah mendengarnya. Kim Hang mengangguk. Sastrawan yang sudah membantu keluarga Chiang mengartikan peta kuno itu. Benar, dia adalah pamanku. Paman membantu mereka menerjemahkan peta kuno dan beberapa hari kemudian dia terbunuh. Tentu pembunuhnya menghendaki agar dia tidak membocorkan rahasia tentang peta itu. Hem, mungkin saja Su Tong Hak, paman Chiang Kim Su yang kurasa bukan merupakan orang baik-baik itu, kata Kim Hang. Aku pun tadinya menduga demikian. Akan tetapi aku ingin tahu secara pasti agar tidak salah tangan. Aku harus membalas kematian pamanku itu. Dia amat mencintaku dan dia sudah seperti ayahku sendiri. Aku sudah tidak mempunyai ayah bunda dan paman lawa itu kakak dari mendiang ibuku, bagiku merupakan pengganti orang tua. Dan dia dibunuh orang tanpa dosa pemuda itu mengerutkan alis dan mengepal tinju. Kim Hang merasa kasihan. Jangan khawatir, butu aku, aku, kami akan membantumu. Kami pun sedang menyelidiki mereka, yaitu mereka yang merampas peta kuno itu. Kami adalah utusan dari petani Chiang Gun atau mendiang petani itu karena dia pun dibunuh orang. Kami sedang menyelidiki perkara ini. Menurut keterangan Su Tong Hak, Chiang Kim Su juga lenyap. Kami merasa curiga. Tentu ada permainan kotor dalam urusan ini dan dia pun bilang bahwa peta yang mereka bagi dua itu, yang berada di tangannya, juga dicuri orang. Kami sedang menyelidiki, di tangan siapa gerangan peta itu. Hem, dan sekarang kunci emas itu berada di tangan kalian, bukan? Aku sudah tahu bahwa rahasia itu meliputi peta dan kunci emas. Ya, dan kami hendak mempergunakan kunci emas itu untuk menjadi umpan memancing datangnya ikan yang menguasai peta. Dan lihat, kurasa ada ikan-ikan yang datang tiba-tiba pemuda itu berkata sambil melirik ke arah kiri. Kim Hong juga melirik ke kiri dan memang benar ada sekelompok orang, sepuluh orang jumlahnya, mendatangi taman itu namun mereka itu nampaknya bukan seperti pelancong biasa. Hem, agaknya benar, mereka tentu anak buah yang dikirim ke sini, kata Kim Hong. Jangan khawatir, aku akan membereskan mereka kalau mereka berani mengganggu Mung Khoi Siang berkata sambil bangkit berdiri. Akan tetapi Kim Hong segera memegang lengannya dan menariknya agar duduk kembali. Jangan, butuh aku. Kalau mereka bergerak, tentu mereka itu berniat untuk menyerangku, ingin menangkap atau merampas kunci. Mereka datang untuk aku, sama sekali tidak ada hubungannya dengan engkau. Kau duduk sajalah dan biar aku menghajar mereka. Ketika sepuluh orang itu tiba di sana, Kim Hong masih saling berpegang tangan dengan Kok Siang dengan maksud mencegah pemuda ini menghadapi orang-orang yang nampak kasar dan kuat-kuat itu. Salah seorang di antara mereka, yang rambutnya riap riapan dan matanya agak juling, yang nampaknya sebagai pemimpin dari sepuluh orang itu, tertawa. Perutnya yang gendut itu bergoyang-goyang. Hahaha, kiranya si manis ini mempunyai pacar di mana-mana, sering berganti pacar. Kawan-kawan, sekali ini kita tidak boleh gagal. Tangkap si manis ini dan bunuh saja pacar barunya. Kim Hong adalah seorang darah yang selama beberapa tahun pernah menyamar sebagai Lam Sin, hal ini berarti bahwa ia pun pernah berkecimpung di dunia sesat, kaum penjahat, maka ucapan itu sebetulnya tidak aneh atau asing baginya. Ia sudah terbiasa mendengar kata-kata kasar. Ucapan kasar tidak akan membuat dia menjadi marah. Akan tetapi, tuduhan bahwa dia berganti-ganti pacar, bahwa Kok Siang adalah pacarnya yang baru, langsung membuat kedua pipinya berubah merah. Hanya biasanya, Kim Hong tak pernah memperlihatkan perasaan hatinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini, kecuali Tian Xin tentunya, yang dapat menduga isi hatinya. Maka, walaupun pada saat itu dia sedang marah, namun wajahnya tetap berseri dan senyumnya bertambah manis. Sepuluh orang itu telah mengepung bangku di mana Kim Hong dan Kok Siang tadi duduk dan dari gerakan kaki mereka taulah Kim Hong bahwa biarpun orang-orang ini nampak kasar, akan tetapi mereka adalah ahli-ahli silap pilihan. Terutama sekali si Matu Jeling itu ternyata mempunyai kepandayan yang tinggi, dengan gerakan yang demikian ringan tanda bahwa Ginkangnya sudah mencapai tingkat yang tinggi. Maka diam-diam dia pun terkejut sekali. Melihat gerakan si Matu Jeling ini, agaknya akan merupakan lawan yang berat dan amat berbahaya bagi Kok Siang, maka dia pun segera mengambil keputusan untuk menandingi sendiri pemimpin gerombolan ini. Maka, sebelum gerombolan itu menyerbu dan membahayakan Kok Siang, dia langsung melangkah maju dan mendekati pemimpin gerombolan itu sambil menudingkan telunjuknya ke arah hidung orang. Eh haha, Matu Jeling gendut yang bermulut busuk. Kalau engkau beserta anjing-anjingmu ini mampu menangkapku, biar aku berjanji akan memberi cuman sepuluh kali kepadamu. Mendengar ucapan ini, si Matu Jeling beserta teman-temannya tertawa. Hahaha, nona manis, sungguhkah itu? Memberi cuman dengan sukarela? Hahaha, tentu saja, aku tidak pernah berbohong jawab Kim Hang dan mendengar ini, Kok Siang mengerutkan alisnya. Kenapa wanita cantik dan gagah perkasa ini mau melayani segala macam orang kasar seperti mereka? Akal Kim Hang ini berhasil. Tadinya, kepala gerombolan yang sudah mendengar betapa pemuda sastrawan itu pernah mengalahkan Hai Pacu, bermaksud untuk terlebih dahulu mengeroyok dan membunuh si pemuda, baru kemudian menawan gadis itu seperti yang sudah diperintahkan kepadanya. Akan tetapi, mendengar ucapan Kim Hang dan melihat betapa manisnya gadis itu tersenyum kepadanya, dengan janji yang demikian mesra, dia pun tak mampu menahan gejolak hatinya lagi. Bagaimanapun juga, dia percaya kepada kepandainya sendiri dan juga kepada kekuatan anak buahnya yang sebenarnya adalah beberapa orang sutenya dan murid-muridnya. Hahaha, bagus sekali. Nona manis, engkau agaknya belum pernah mendengar nama Tia Chiang Lui Chaiko, maka berani menantangku. Bersiatlah engkau untuk menciumku sepuasnya. Hahaha setelah tertawa bergelak, dia memberi isyarat kepada dua orang sutenya untuk membantunya, sedangkan kepada tujuh orang muridnya ia berkata tegas, bunuh kutu buku itu. Tujuh orang kasar itu adalah murid-murid pilihan dari Tia Chiang Lui Chaiko. Mendengar perintah suhu mereka, tujuh orang ini lalu mencabut pedang masing-masing dan dengan gerakan gagah mereka melintangkan pedang di depan dada, lalu memasang kuda-kuda yang nampak kokoh kuat. Kuda-kuda mereka berbagai macam, ada yang memasang kuda-kuda dengan kedudukan kaki jaoktianse, tulise, kungsebiasa atau susse, dengan kedudukan pedang yang bermacam-macam pula. Ada yang dilintangkan di depan dada, ada yang diangkat ke atas kepala, ada yang menuding ke bumi dan ada pula yang menjulang ke langit. Akan tetapi, rata-rata mereka itu memiliki kuda-kuda yang indah dan kuat, tanda bahwa mereka telah memiliki ilmu pedang yang bukan sembarangan. Melihat ini, diam-diam kok siang terkejut sekali. Dia pernah mendengar nama Tia Chiang, Tangan Besi, Lui Chaiko itu, yaitu seorang bergal atau perampok tunggal yang pernah membuat nama besar di sebelah utara kota raja. Maka dia pun sangat mengkhawatirkan keadaan Kim Hang dan karena dia dapat melihat dari gerakan para pengepungnya yang tujuh orang itu bahwa mereka adalah orang-orang yang merupakan lawan tangguh, maka kok siang tidak berani bersikap ceroboh. Maka dia segera mengeluarkan sepasang senjatanya, yaitu imbiang siang pit, sepasang tangkai pena imbiang, yang kiri terbuat daripada para sedangkan yang kanan terbuat daripada emas. Dan sepasang pit ini memang benar-benar dapat juga digunakan untuk menulis di samping sebagai senjata. Melihat betapa pemuda itu mengeluarkan senjata sepasang pit itu, tiba-tiba seorang di antara para pengepung itu berseru, kiranya engkau adalah imbiang siang pit busiut sai. Memang, sebetulnya nama pemuda sastrawan itu telah banyak dikenal di dalam dunia Kang Ou. Yang membuat dia terkenal, pertama adalah gurunya dan yang kedua adalah sepasang senjatanya itu. Gurunya adalah datuk kaum sesat di utara, yaitu Pak San Kui, biarpun pemuda ini tidak menerima datuk itu sebagai guru langsung. Pak San Kui tertarik melihat bakat pemuda ini dan menurunkan beberapa macam ilmunya yang tinggi, sedangkan Bu Koks yang juga hanya tertarik akan ilmu silat yang tinggi dari datuk itu, tetapi dia tidak senang melihat kehidup gurunya sehingga sesudah menerima pelajaran ilmu-ilmu yang tinggi, terutama ilmu indiang siang pit itu, dia pun melepaskan diri dan tak pernah lagi mau berdekatan atau mencampuri urusan suhunya yang terkenal sebagai seorang datuk sesat. Dan di dunia Kang Ou, pemuda yang sudah memiliki titel suyu cai ini, yang menerima ilmu silat tinggi dari seorang datuk sesat sakti, mempergunakan senjatanya untuk menentang kejahatan itu sendiri. Maka nama julukannya adalah sepasang senjatanya itu yang lebih dikenal orang daripada wajahnya. Apabila dia tidak mengeluarkan senjatanya itu, jarang ada yang mengenal mukanya. Hem, bagus kalian mengenal senjataku. Louis Chatkoa adalah seorang perampok tunggal yang jahat, maka anak buahnya tentulah bukan manusia baik-baik pula kata Koks yang sambil memasang kuda-kuda dan mengangkat pip emas di atas kepalanya, menunjuk ke langit, sedangkan pip perak dipegang ke bawah, menudin ke bumi. Inilah kuda-kuda yang dinamakannya sentian Jip Teh, naik ke langit masuk ke tanah, pemukaan daripada ilmu silat indi yang siang pip. Tujuh orang murid utama dari Tia Chiang Louis Chatkoa itu menjadi marah mendengar ucapan ini, lantas dengan dasyat mereka pun mulai menerjang dengan pedang mereka. Setiap gerakan mereka cukup dasyat karena selain terkenal mempunyai sepasang tangan yang kuat dan keras seperti besi sehingga dia berjuluk Tia Chiang, memang Tia Chiang Louis Chatkoa juga merupakan seorang ahli silat pedang yang tangguh. Terima kasih telah menonton!